Kalau ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada terkeliruan itu diralat dalam proses ini. Kalau ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada terkeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya orang kan bisa media ralat saja melalui media ini. Kalau ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada terkeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya orang kan bisa media ralat saja melalui media ini. Saya masih ingat itu. Teman saya, polisi di Polda, Yogyakarta. Ketika dia seminar, dia seminar tentang masalah pra-peradilan itu dia di sebelah saya. Saya jelaskan itu. Resikonya apa? Macam-macamlah bentuknya. Syukurlah Pak Polisi. Syukurnya apa Pak? Pintu neraka ditutup untuk sampean. Karena diuji melalui pra-peradilan. Penggunaan ponang itu. Jadi kalau tidak diuji melalui pra-peradilan. Sampai lolos terus dosanya orang masuk penjara itu gara-gara sampean. Kalau itu materinya tidak benar. Tapi kalau sudah disidang di majelis pra-peradilan itu ditolak begitu. Selamatlah Anda. Pintu neraka ditutup. Pintu surga ditutup. Tapi sebaliknya bagi hakim yang salah dalam mutus pra-peradilan. Pintu neraka ditutup. Pintu neraka dibuka. Pintu surga ditutup. Jadi kita semua yang dicari adalah kebenaran matril. Kalau bahasa dosen saya namanya Ibu Lamia Mulyatno. Istrinya Pak Mulyatno itu. Kita akan dalam hukum itu adalah menemukan kebenaran hakiki. Karena apa kebenaran hakiki. Kalau kebenaran matril masih dibawah kebenaran yang sebenarnya. Kalau kebenaran hakiki itu di atas kebenaran matril. Di atas satu langkah lagi adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Itu ajaran dari Pak Mulyatno dan Ibu Mulyatno yang menerjemahkan KUHP itu. Jadi di atas kebenaran matril adalah kebenaran hakiki. Dan di atas kebenaran hakiki adalah kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan di atas dasar itu Ahli berpendapat bahwa terkait dengan proses-proses hukum seperti ini di uji. Kita objektif saja. Dan Ahli juga menjelaskannya secara objektif berdasarkan ilmu pengertaan Ahli. Terkait dengan masalah proses pemeriksaan dalam perkara mereka. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.